Bagaimana apakah tetap harus tawarruq kalau ternyata sholatnya padat Atau yang sholat emang dia badannya besar dan gemuk Kalau dia tawarruq, kasihan orang di sebelahnya kan Hukum asal tata cara duduk dalam sholat itu sunnah Iftiras, tawarruq, iq'a Ini hanyalah sunnah Sehingga jangan sampai kita mengamalkan sunnah Lantas jatuh kepada perkara yang haram Mengerjakan yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah Apa itu hal yang wajib? Hal yang wajib adalah tidak menyakiti tetangga Dia tahu badannya besar, gemuk Kalau tawarruq, kasihan orang di sebelahnya Udah kejempet kakinya Gitu kan? Maka orang yang seperti ini hendaknya tetap iftiras Kalau saya tawarruq, sakit lebih nyaman tetap iftiras Justru dalam kondisi seperti itu, iftiras lebih afbol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!